Halo people with the spirit of learning, sebelumnya kita telah berhasil membuat proyek baru di Android Studio untuk aplikasi Flutter. Nah sekarang gimana sih caranya untuk install di Visual Studio Code? Itu caranya lebih mudah ya. Jadi setelah kalian berhasil melakukan instalasi Flutter dan juga Dart ya. Dart ini juga penting ya untuk membaca bahasa apa yang kita gunakan di bagian Visual Studio Code. Nah setelah berhasil kalian bisa tekan Ctrl Shift P, oke lalu disini ada Flutter New Project atau kalian ketik aja New Project dia akan memilih Flutter atau Dart. Nah disini kita pilih Flutter aja lalu dia akan meminta nama proyeknya apa ya. Oke misalnya kita membuat aplikasi dompet tuh ya, e-wallet ya. Kita kasih cache aja. Nah cache seperti ini. Dan ketika kita menggunakan huruf besar dia diwajibkan menggunakan huruf kecil jadi cache app. Oke cache app ya. Nah seperti ini kita enter. Lalu dimana kita ingin menyimpan proyek tersebut. Saya simpan di desktop aja. Oke setelah itu dia akan melakukan proses pembuatan proyek secara otomatis. Dan ini akan memakan waktu sedikit lebih lama dibandingkan dengan Android Studio. Karena kalau di Android Studio ini memang sudah sudah ada SDK-nya ya. Nah bedanya itu 2-5 detik aja. Ya walaupun saya bilang lama ya. Nah disini sudah terlihat bahwa kita berhasil melakukan pembuatan proyek ya. All done. Nah seperti ini. Oke. Nah begitu sudah selesai. Kita bisa melihat bahwa disini ada beberapa resource ya. Sama dengan yang berada di Android Studio. Oke. Kita lihat disini ada lib atau libblary. Ada lib juga ya. Oke. Lalu juga disini ada iOS. Nah seperti ini. Ada Android. Nah seperti itu. Oke. Jadi untuk struktur foldernya tidak ada yang berbeda. Hanya saja yang iOS ini tidak bisa kita gunakan karena kita perlu menggunakan Xcode yang dimana nanti mungkin akan saya update ya untuk Xcode ini. Karena dia cukup besar juga file-nya sampai 9 atau 13GB ya. Nah oke. Selamat telah berhasil membuat proyek di Visual Studio Code. Selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi.